Oke sahabat, ini menunjukkan pukul 6 pagi Kita akan mengecek kembali apakah angsa yang semalam kita cek sudah menetas semua Oke, semalam terakhir kita 2 telur sudah berhasil menetas Yang 2 itu posisi masih pecah sedikit Oke, kita akan cek kembali apakah kondisinya sekarang telur sudah menetas semua Oke, kita kembali cek Oke, kita akan cek kembali Oke, sekarang kan ternyata kita cek Ini kan kan 2 telur Oke, ini 2 sudah Oke, kita cek kembali Ini sudah mulai menetas Juga kangkat sudah pecah Oke, kita cek kembali Kemudian Yang ini belum Ini belum ada tatatan Ini sudah seperti ini kawan-kawan Ini memang proses Menetasnya memang lama kawan-kawan Oke, ini 2 yang semalam masih basah ini sudah mulai kering kawan-kawan Sedangkan 2 itu sudah pecah Oke, kita yang ini kita bantu sedikit Ini Oke, ini kan kawan-kawan Oke, kita kembalikan ke induknya Agar segera menetas Itu sudah 2 kawan-kawan Oke, induknya kembali menutup Angsa yang telah menetas tadi Dan telotol yang sudah Pecah tadi Dengan Daun-daun yang ada di sekitarnya Oke, kita lihat Oke, semoga mudah Angsa Kembali Menetas Oke, seperti informasi Jadi kawan-kawan Untuk proses Telur angsa menetas itu Cukup lama kawan-kawannya Karena semalam kondisinya Sekitar jam 12 ya Kita cek terakhir Itu Memang sudah Pecah yang satu Namun Bulunya belum kering Nah, pagi ini sudah Kering Oke, yang dua ini sudah kering Kita lihat Nah Itu bulunya sudah kering Kemudian yang Telur yang dua itu Pecahnya masih sedikit Sedangkan kondisinya sekarang Sudah lumayan Jadi Jadi Selama 6 jam Kurang lebih Itu proses Pemecahan Cangkang Telur Yang menetas itu cukup lama Kalian-kalian Oke Kita akan cek Kembali Nanti Mudah-mudahan Semua Telur angsa Dapat menetas Sesuai harapan kita Oke